Ini ratu tetanya, ini terlihat, nah ini sosok ratunya sahabatku, dia positif telah ada disini ya Assalamualaikum sahabatku, kita kali memindahkan lebah madu api serana Kali ini kita bertandang di rumah Pak D Sabar Sudah lama Pak D lebahnya bersarang Pak D? Sudah, kita satu tahunan lah Satu tahun, sering dipanen Pak D ini ya Oh iya Pak D, memang betul Pak D, ketika tidak ada banyak bunga, madu yang kita pelihara tidak akan menghasilkan ini Pak D, madu Kita pindahkan Pak D, lebahnya ini Pak D Nah sahabatku, ini kotak lebah yang disiapkan sama Pak D Sabar Lebahnya ini akan kita pindahkan ke kotak berdaya Assalamualaikum Assalamualaikum Dimana Pak D lebahnya bersarangnya itu Pak D? Ada, di bawah tower Bawah tower Wih besar sahabatku, itu koloni lebahnya Ini sahabatku, koloni lebah pis serana yang akan kita pindahkan pada kesempatan kali ini Ini besar koloninya Ini terlihat, sisir sarangnya kering, jarang dipanen sama Pak D ini Pastinya ketika kita akan berinteraksi dengan lebah, kita membuat asap terlebih dahulu Mana asapnya kan? Kita pakai karpet telur kan? Supaya asapnya banyak Oke Ini sahabatku, asapnya telah jadi Selanjutnya kita asapi koloni lebah yang akan kita pindahkan ini Ini kotaknya sahabatku Ini kotaknya sahabatku Kotak yang dibuat sama Pak D dalam pemindahan kali ini Ini kotaknya Kita asapi sejenak pada koloni lebah yang akan kita pindahkan ini Ini sisir sarang yang bagian sisi luar ini rusak sahabatku Ini terlihat sejumlah lebah telah meninggalkan sisiran sarang Kemudian kita iris sahabatku, kita ambil satu ke satu sisiran sarang yang telah ditinggalkan di koloni lebah Kita ambil Ini kering sahabatku, ini tidak kita pasangkan Kita tempatkan saja Kita ambil lagi Tidak ada Nah ini ada ini Ini Pak Ade Yang menonjol seperti ini Ini ketika menetas jadi lebah perjantan nih Pak Ade Kita buang Kita ikatkan sisiran sarang yang bagus Pak Ade Ini yang baru, yang bagus Yang lainnya ini kita buang Pak Ade Kita iris saja Kita pasangkan yang bagus Pak Ade Yang kita ambil Kita pasangkan sahabatku Kita ikatkan pada frame kotak budaya Ya Pak Ade Tolong diikatkan Pak Ade Oke, langsung kita pasangkan Pak Ade Seperti ini Sahabatku, ini terlihat rusak Perkembangan sisir sarang di atas Ini lebah perjantan Namun tidak jadi Jadi yang kita ambil Ini aja sahabatku Sisiran sarang yang bagus Larva yang bagus Kita iris seperti ini saja Nanti atasnya kita buang Ambil Ambil Supaya Lebah ini Merasa tidak terganggu Dengan keberadaan kita Bukan dulu Pak Ade Aku ambilkan Jangan ditarik set ya Pak Ade Karena akan putus Yang penting nempel Lagi, tarik sedikit lagi Ini sahabatku Cara mengikatkan sisiran sarang Sisiran sarang yang telah kita ikat Kemudian kita tempatkan Usak sahabatku Usak Tidak produktif lagi Kita tempatkan saja di bawah Kita ambil lagi sahabatku Tutup ya Pak Ade Tunggu Buang dulu Pak Ade Yang ada lebah Perjantannya Pak Ade Ini kita buang Siar ada sisiran Sarang baru semuanya Nanti Makanan juga Silahkan lupa 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 Tidak apa-apa Pak Ade Tidak apa-apa dikantali 2 supaya tidak jatuh sahabatku kalau saya akan kembali kita melakukan pemindahan asapnya senang biasa kita dekatkan sahabatku dengan caranya bagus hai 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 dikantali satu disini satunya disini wade kita kasih dua ya langsung pasang lagi talinya bati pasangkan pade hai 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 MP2 Hai senjata Pokemon punya diwati kosong-kosong kita berbagi kembali seperti tadi ini Pak D sudah sangat berani sahabatku beliau sudah sering ya Pak D ya pemindakan lebah seperti ini Pak D ya kalau ngambil midah-midah belum pernah oh midah belum pernah Pak D tapi kalau ngambilnya sering panen ya Pak D ya gensipnya itu sama Pak D kita pedangkan kita tidak beri kasar ketika berinteraksi dengan lebah kalau kita melakukan pemindahan kita harus memastikan bahwa ratu itu ada diantara koloninya Pak D itu saja kuncinya ini sisir sarangnya ini sahabatku kering kita buang nih kita pasangkan jatuh sisir sarangnya telah kita ambil selanjutnya kita berupaya mencari sosok ratu kita hanya memastikan sang ratu ada di kotak belidaya ini kita pastikan ratunya ada di sini sahabatku ini koron yang kita ambil langsung kita tempatkan di atas kotak belidaya supaya mereka segera beradaptasi pada kotak belidaya yang kita persiapkan ini memastikan ratu Pak D coba kita pastikan aja Pak D sahabatku saya memastikan sang ratu telah ada di kotak belidaya ini sosok ratu lebahnya sahabatku ini ratu lebahnya telah positif ada di sini ya sahabatku kita telah memastikan sang ratu ada di kotak belidaya ini ratu lepahnya ini terlihat nah ini sosok ratunya sahabatku dia positif telah ada di sini ya ini sang ratu lebah sahabatku sosok ratu lebah bis serana kita tutup sahabatku atau kita rapikan kramnya ini nah ratu positif ada di sini kita rapikan susunan framenya kebenaran ratu telah kita pastikan berada di antara koloninya ini dan juga framenya telah kita susun cara antar framenya ini sahabatku selanjutnya kita tutup sahabatku kotak belidayanya ini demikian proses pemindahan lebah bis serana ke kotak belidaya sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati